Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi masih di wakaji kreatif Oke kali ini masih seputar kardus ya jadi ide-ide berikutnya masih datang dari perkardusan ya berhubung saya punya kardus banyak makanya saya manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin ya oke ini adalah ukuran-ukurannya silahkan teman-teman ire apa potong-potong kardus teman-teman menjadi ukuran yang seperti tadi nah sekarang saatnya kita akan menunjukkan untuk proses pembuatannya ya tadi ukurannya sudah jelas nah sekarang kita bang bagaimana cara nguk apa motong-motongnya nah ini dia cara motong-motongnya ya kita potong sesuai dengan ukuran yang tadi itu ya teman-teman ya ya bosku semuanya wuh disini saya menggunakan kardus kosmos bekas beli magicom ya kebetulan tetangga saya ada yang habis beli magicom kemudian kardusnya dikasih ke saya ya kenapa kardusnya ya kenapa enggak magicomnya yang dikasih ke saya tapi enggak ada masalah ya teman-teman ya haa selagi kita kreatif maka barang bekas apapun bisa dimanfaatkan sebaik mungkin nah alat yang kita gunakan disini hanya kardus bekas kemudian menggunakan cutter dan juga menggaris nah ini sangat mantap sekali bosku jadi buat teman-teman semua yang pengen kreatif ya tetapi peralatannya terbatas maka jangan jangan kuatir kita menggunakannya apa menggunakan barang-barang yang bekas saja nah disini saya potong potong seperti ini ya nah ukurannya teman-teman kenapa kok itu enggak full Bang ya karena saya mau motongnya dengan ukuran yang kecil gitu ya bosku ya Oke selanjutnya kita membutuhkan kardus lagi nah disini saya potong-potong ukuran satu setengah cm berapa banyak Bang ya pokoknya sebanyak mungkin ya karena ini kita butuhnya banyak untuk ukuran yang kecil-kecil ini karena ini nanti akan menjadi tulangan atau penguat dari si struktur si kardus yang akan kita buat nanti nah disini ada yang nanya Bang ini mau buat apa Bang ya ditonton saja seperti thumbnailnya ya yang pastinya ini saya akan membuat sebuah sebuah maha karya yang terbuat dari kardus bekas yang pastinya mantap dan tahan lama nah disini saya pakai kardus bekas magicom ini ternyata kardusnya tipis ya teman-teman ya jadi kardus tipis pun enggak ada masalah selagi kita memotong dan membuat strukturnya itu benar pasti dijamin kuat dan tahan lama juga disini saya juga menggunakan lem tembak jadi lem tembaknya eh saya menggunakan yang ukuran kecil ya teman-teman ya Nah kita rekatkan seperti ini tadi yang kardus yang sudah kita potong kecil-kecil yang ukuran satu setengah cm itu kita lekat apa kita jadikan untuk menjadi si penguatnya nah gitu ya si penguatnya ini nah itu pada bagian tengah jika teman-teman membuat potongan yang seperti ini pada bagian tengahnya jangan dibiarkan kosong ya pada bagian tengahnya kita isi juga dengan tulangan seperti ini ya supaya lebih kuat ya gitu ini yang mirip huruf S itu ya kemudian kita rekatkan dan menjadi potongan-potongan pizza seperti ini ya temen-temen ya Nah kita beralih ke potongan selanjutnya yang lebih besar untuk pembuatannya sendiri kira-kira membutuhkan waktu satu sampai satu setengah jam ya Nah kita harus eh sabar Bang kenapa videonya singkat sekali cuma 7 menit ya iyalah karena saya edit saya potong-potong ya pada pada realitanya pada saat pembuatannya itu saya harus berpikir-pikir dulu ya pada saat pemotongan kemudian saya mikir dulu ukurannya berapa nah buat teman-teman semua yang mau mencoba membuat seperti ini nah makanya saya tadi sudah kasih ukurannya kemudian di sini teman-teman ya saya akan langsung menempelkan pada bagian-bagian segitiga yang sudah saya buat lagi seperti ini nah pada bagian ini saya potong seperti itu ya saya tempelkan seperti itu tadi kemudian pada bagian yang lainnya sudut yang lainnya kemudian saya tempel seperti ini teman-teman ya nah setelah itu kemudian saya tempel lagi jadi di sini ada tiga bagian segitiga itu segitiga itu sudah saya tempelkan dan seperti ini bentuknya ya bentuknya seperti itu kemudian tahap selanjutnya adalah kita akan memberikan apa ya cover gitu ya saya akan membungkusnya menggunakan kertas kado supaya tampilannya lebih estetik ya lebih bagus dan lebih menggoda nah ada yang tanya bang kertas kado nya beli dimana banyak sekali bosku ya kertas kado ini bisa dibeli dimana aja teman-teman di kota-kota teman-teman semuanya di toko-toko terdekat Pak saya yakin pasti ada yang jual kertas kado ya jangan khawatir ya kertas kado kertas kado nya kalau teman-teman memang tidak menemukan toko yang menjual kertas kado silahkan langsung DM saya atau tulis di kolom komentar bang saya mau beli kertas kado saya jamin akan saya belikan ya jangan khawatir teman-teman semuanya oke bang kertas kado nya ketapa warna-warni ya supaya lebih bagus bagus lah ya anak kalau kertas kado nya itu putih ya kenapa ya mending pakai kertas kalender aja ya jangan pakai kertas kado ya hahaha ini tergantung kreativitas masing-masing ya bosku ya jadi jangan khawatir takut jelek eh karena punya saya ini juga mungkin jelek ya tapi ya pede aja lagi oke sekarang sudah jadi dan selanjutnya adalah proses penempelan seperti ini ya bosku ya teman-temanku semua bang nempelnya pakai apa pakai lem tembak bosku ya jadi semua yang saya lakukan disini alatnya hanya lem tembak lem tembak lem tembak dan lem tembak saja wow sudah menempel dengan sempurna wah keren sekali dan ini bisa menjadi make up kita ya kita yang punya istri dan istrinya banyak silahkan langsung buat ini aja sebanyak mungkin supaya lebih hemat dan lebih efisien nah ini ya wuuh mantap ya teman-teman ya jadi kadus bekas yang tadi yang tetangga saya mau buang tadi saya minta kemudian dan ternyata bisa dimanfaatkan seperti ini wah terima kasih yang sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh